Saudara yang kasih dalam Tuhan, dua hal penting yang tidak boleh diabaikan dalam melakukan segala sesuatu yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Sebab dalam pandangan Tuhan yang penting bukan hanya melakukan sesuatu, tetapi cara melakukannya juga. Di dalam Amsal pasal 15 ayat 22 dikatakan, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Dua bagian ayat ini menjadi nasihat bijaksana bagi kita yaitu yang pertama adalah rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Sebelum melakukan segala sesuatu bijaksananya haruslah ada perencanaan. Dibuat bukan hanya mengikuti pikiran liar atau khayalan semata-mata yang bisa berakibat kurang perencanaan dan bisa saja itu karena perhitungan yang tidak matang terlalu praktis akibatnya mengabaikan banyak hal penting. Atau sebaliknya kelebihan perencanaan, terlalu banyak perhitungan menjadi rumit dan memasukkan banyak hal yang tidak penting. Dalam membuat rencana dibutuhkan perundingan sebab ada perhitungan yang harus dibuat dan penilaian penting atau tidaknya sesuatu untuk dimasukkan. Jadi dilakukan dengan banyak masukan, pandangan dan mengkritisi maka bisa menghasilkan perencanaan yang matang. Yesus memberikan dua contoh ketika seorang mau membangun sebuah menara hendaklah dia duduk dulu untuk menghitung berapa biayanya. Jangan sampai ketika dia memulai lalu dia tidak bisa menyelesaikannya lalu orang berkata dia bisa memulai membangun tetapi tidak bisa menyelesaikan. Atau ketika seseorang atau satu negara atau satu bangsa atau seorang raja ingin berperang melawan musuhnya. Dia harus duduk dulu menghitung kekuatannya apakah mau maju berperang melawan musuhnya atau mengikhtiarkan perdamaian dan syarat untuk perdamaian. Inilah yang sangat penting dalam hal perencanaan. Hal yang kedua adalah dikatakan begini, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak perencanaan sebagus apapun tidak akan menghasilkan apa-apa jika tidak dilaksanakan. Tetapi ketika dilaksanakan tetap dibutuhkan penasehat yang banyak sebab antara perencanaan dan kenyataan bisa saja berbeda. Dibutuhkan tindakan segera atau taktis bahkan perencanaan terbaik sekalipun tetap membutuhkan pengawalan dengan banyak nasehat. Mari untuk segala tujuan yang baik dan benar serta perencanaan mencapainya carilah masukan, rundingkan dan perhitungkan. Dan laksanakan rencana itu jangan sungkan untuk mencari banyak nasehat agar tujuan tercapai dengan cara yang tepat Tuhan Yesus memberkati.